Hari ini Firly Bahuri diperiksa kali kedua oleh penyidik gabungan, lolos pada pemeriksaan pertama. Akankah pada pemeriksaan kedua Firly akan ditahan? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Mas Praswat dan juga Pak Fikar. Saya ingin ke Mas Praswat terlebih dahulu. Mas, kita melihat dalam pemeriksaan kedua ini banyak desakan untuk Firly ditahan. Kita tahu untuk menahan tersangka ada tiga hal yang menjadi kekhawatiran. Melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan khawatir tersangka mengulangi tindak pidana. Nah dari tiga hal ini, mana yang paling Anda khawatirkan jika Firly tidak ditahan? Sebenarnya kan melarikan diri sudah disiapkan. Pencegah tangkalnya sudah oleh teman-teman Folda. Tapi yang paling berbahaya ini sebenarnya posisi Firly yang masih sebagai ketua lembaga negara meski penuh aktif. Dan dia juga masih memiliki staff-staffnya yang mungkin loyal, yang masih loyal dengan dia. Dan ini bisa melakukan upaya-upaya untuk misalnya menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Dan ini harus kita antisipasi. Jadi standarnya harus lebih tinggi ya. Bukan dalam kondisi biasa, tapi ini ekstraordinari karena melibatkan ketua lembaga negara Kepua KPK. Jadi menurut saya memang harus tidak punya pilihan opsi lain di pemeriksaan yang kedua ini sebagai tersangka. Harusnya mungkin sorenya atau nanti malam Firly Bauri sudah bisa ditahan sama Polda Metro. Oke. Anda begitu optimis, tapi kalau Anda lihat seberapa besar kemudian potensi Firly akan ditahan setelah pemeriksaan kedua ini, Mas Praswat? Mungkin, ya saya optimis 100% sih, Pak. Jadi saya yakin, insya Allah mudah-mudahan sih nggak lewat lagi ya hari ini, insya Allah pasti ditahan. Oke, baik. Kita akan lihat nanti bagaimana hasil pemeriksaan kedua, apakah akan ditahan atau tidak. Saya ingin ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau menurut ilmu hukum pidana tersangka bisa ditahan karena dua alasan, subjektif dan objektif. Apa yang menjadi dasar unsur subjektif dan objektif pada kasus ini, Pak? Ya. Nomor satu sebenarnya, ditahan atau tidak ditahan, yang paling menentukan adalah unsur objektifnya. Yaitu ancaman hukuman lima tahun, atau kalaupun tidak lima tahun, undang-undangnya menyatakan itu bisa ditahan. Maksudnya ada tindak pidana lain yang ancaman hukumannya tidak sampai lima tahun, tetapi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tersangkanya bisa ditahan. Itu unsur objektif, yang paling menentukan itu. Sedangkan unsur subjektif, itu kan seperti Pak Paswat katakan tadi, itu sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum, penyidik di dalam hal ini. Penyidik dan penuntut umum dan hakim, kalau sudah sampai pengadilan. Apakah mau menggunakan kewenangan ini? Nah, bahwa de facto, umpamanya dia sudah tidak mungkin melarikan diri karena sudah dicekal. Kemudian dia tidak mungkin mengulangi karena statusnya sudah tidak berkuasa lagi seperti sebelum dinonaktifkan, umpamanya. Kemudian yang paling mungkin adalah, seperti Pak Paswat katakan tadi, dengan kepengalamannya sebagai penegak hukum, apakah itu dia sebagai polisi atau sebagai ketua KPK, nah itu tadi, menghilangkan barang bukti. Nah, itu yang paling potensial, kalau menurut saya. Apakah dihilangkan sendiri atau, umpamanya, seperti Pak Paswat katakan tadi, melalui anak buahnya, melalui orang-orangnya, umpamanya. Karena bagaimanapun juga, saya kira dia masih punya, masih punya, apa, kewibawaan mungkin, di depan beberapa orang. Dan itu bisa sangat mungkin digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Nah, jadi, kalau dimatematiskan, gitu ya, sebenarnya, ini kan dua. Kalau orang biasa yang tidak menjabat apa-apa, atau mungkin hanya pegawai birokrasi pemerintahan, dia korupsi, kemudian dia ditahan. Sebenarnya, potensi untuk menghilangkan barang bukti, atau melarikan dirinya, itu lebih pada orang yang pernah menjadi penegak hukum. Karena dia tahu seluk-beluknya, gitu. Dia tahu, apa, gang-gang beloknya di mana itu, dia tahu, gitu. Nah, itu, karena itu kemudian, menurut saya, ya iya, sangat beralasan. Alasan menahan itu dikaitkan dengan menghilangkan barang bukti itu tadi. Memang hilangkan barang bukti. Oke, baik. Terkait dengan masih ada kewibawaan Firly, begitu, jangan-jangan ini juga yang memengaruhi, hingga saat ini tidak ditahannya, begitu ya, Pak Fikar. Kalau kita melihatkan, yang memeriksa mungkin pangkatnya, begitu, masih di bawah Pak Firly, begitu. Dan kita juga melihat kemarin ada pemeriksaan apartemen yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, begitu. Nanti kita akan bahas ini, Pak Fikar dan juga Mas Praswat, setelah jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini. Kami akan melanjutkan perbincangan. Mas Praswat, kita tahu saat ini tengah merosot kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, begitu. Namun kita disajikan dengan sebuah kasus yang ada standar berbeda dari kepolisian untuk terkait dengan penahanan tersangka. Mungkin ini apakah ada kaitannya dengan yang dikatakan tadi oleh Pak Fikar? Ada kewibawaan Firly di dalam kepolisian sehingga sungkan, begitu, atau tidak ada nyali untuk menahan, begitu. Atau jangan-jangan kepolisian masih kurang barang bukti untuk menahan Firly? Saya pikir polisian sudah menggunakan strategi yang, apa ya, strategi yang paling tepat ya Mbak Saskia. Jadi kita sesama penyidik itu tahu, istilahnya kalau kita makan bubur itu kita makan dari pinggir atau makan dari tengah gitu. Jadi status tersangka pertama. Status tersangka maka kemudian akan non-aktif. Pasal 36 ayat 2. Non-aktif lalu kemudian ditunjuk PLT. Ini mulai nih, melemah, 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 melemah gitu. Teman-teman sudah mulai pergi, terus itu pihak-pihak yang biasanya simpatik mulai balik badan. Ini adalah sesuatu yang natural Mbak. Jadi posisi Firly hari ini itu bukan lagi Firly yang 2 minggu yang lalu. Ini sudah konstelasinya sudah berubah dan semakin pelan, semakin pelan, semakin pelan dan akhirnya semakin melemah dan melemah, melemah. Nah sekarang Pak Nawawi sudah bilang tuh, kalau Firly datang itu diperlakukan seperti tamu. Jadi dia tidak lagi memiliki akses untuk ke ruang pimpinan, ruang ketua. Dia tidak memiliki akses lagi untuk ke belan perkara, untuk menentukan tersangka atau tidak, untuk membuka alat bukti dan lain-lain. Akses data, alat bukti dan lain-lain sudah diputus. Nah ini adalah strategi yang istilah kami itu dulu makan bubur dari pinggir. Baru ke tengah dan hari ini insya Allah mudah-mudahan Mbak Saskia, kembali lagi saya tekankan. Saya optimis 100 persen, ini adalah waktu yang paling tepat untuk menahan seorang Firly Bauri. Karena di dewas juga sepertinya sudah tidak lagi. Jadi semua kekuatan dan kekuatan politik, kekuatan jaringan. Terus kalau kata Pak Abdul Fikar Hajar tadi, ada mungkin junior-juniornya sebagai ketua, dan ada staff-staffnya dan lain-lain ini, sudah mulai, oh iya, sudah mulai teredukasi bahwa Firly Bauri bukan lagi ketua KPK aktif. Dia tidak bisa lagi akses masuk ke ruang tantornya, tidak bisa akses lagi ke lantai pimpinan, lantai 15, terus tidak bisa lagi masuk ke gelar perkara, menentukan status tersangka seseorang. Nah, ini sudah teredukasi dan saya pikir sudah cukup hari ini. Dan publik juga, dari Koalisi Masyarakat Sipil juga kita tahu bahwa ini adalah kondisi yang pertama kalinya seorang ketua KPK jadi tersangka status korupsi. Jadi ini pertama kalinya ketua KPK berstatus tersangka koruptor. Jadi teredukasi semua. Dan hari inilah puncaknya saya pikir saya optimis 100 persen, dan kita juga mendengar suara publik yang semakin keras menuntut asas keadilan begitu ya dari pihak kepolisian begitu ya Mas Praswat. Pak Fikar, tadi saya sebelum break saya sempat menyinggung begitu kalau kemarin juga ada pemeriksaan atau penggeledahan begitu ya salah satu apartemen atau apartemen milik Firly atau istri Firly di kawasan Darmawangsa yang ternyata tidak masuk dalam LHKPN. Apakah ini kemudian yang menjadi poin kekhawatiran bisa dikatakan ya penutupan atau penghilangan barang bukti yang tadi sempat kita bahas sebelumnya? Ya, saya kira itu salah satunya gitu ya. Kemungkinan dia tidak memasukkan saja dan dia tidak menginformasikan juga gitu ya. Ya, tidak ada sih memang tersangka menginformasikan kepada BDK Kukum ini loh rumah saya satu lagi diperiksaan. Tidak ada yang begitu ya. Tetapi secara sistemik kemudian ketahuan gitu. Maksud saya meskipun tidak ada pemberitahuan, tetapi info-info itu pasti nyampe gitu. Nah, itu yang dikerjakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan itu saya kira sudah tepat sasaran gitu. Tetapi saya ingin mengatakan begini, sampai terakhir dia bisa atau pemeriksaan tersangka itu di Mabes Polri gitu ya, itu sebenarnya juga cerminan dari penggunaan kewibawaan dia. Dia nggak mau diperiksa di Polda gitu. Dia tawar-menawar. Iya kan? Bahkan di beberapa kesempatan mestinya diperiksanya di Polsek aja. Saya bilang Polsek Pancoran atau Polsek mana yang dekat dengan Polda, seperti itu ya. Nah, dia tidak, padahal dia berasal dari kesatuan itu juga. Dari kepolisian. Mestinya dia menghargai itu loh sebenarnya. Itu yang menurut saya sejak awal memang lebih menonjolkan kekuasaan atau kewenangan ketimbang kesadaran hukumnya gitu. Nah, sehingga itu tadi tempat aja bisa menjadi tawar-menawar. Pak Fikar, kemarin juga ada pernyataan dari Kapolri yang intinya memang itu kembali ke penyidik, masalah ditahan atau tidak. Tetapi ada yang menarik, Kapolri juga mengatakan yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan. Anda setuju? Ada sepakat? Ya, apa namanya? Saya kira secara psikologis, termasuk Kapolri juga, menurut saya ada, ya sedikit banyak ada hambatannya lah. Maksud saya ada secara psikologis itu menghambat juga gitu. Nah, karena itu menurut saya ini juga memacu sebenarnya. Memacu penyidik untuk mengerjakan kasus ini secepatnya gitu. Artinya paling enggak, tuntutan masyarakat untuk polisi menggunakan kewenangan upaya paksanya, itu akan bergeser gitu. Kalau umpamanya segera penyidik menyerahkan perkara ini ke kejaksaan gitu. Tetapi apakah dia bisa nanti dipaksa di... Nah, paling tidak menurut saya ketika akan dibawa ke kejaksaan itu itu ada upaya paksanya itu. Karena selain berkas, juga terdakwanya harus diserahkan secara fisik gitu. Nah, maksud saya mau enggak mau nanti pilih harus diikuti juga gitu. Itu mengikuti ini yang polda untuk dibawa ke kejaksaan. Nah, nanti terserah apakah kejaksaan akan menggunakan kewenangannya dalam upaya paksa itu atau tidak. Nah, itu yang belum kita tahu gitu. Mestinya sih ada konsistensi gitu. Ini, apa namanya, maksud saya konsistensi adalah ini kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah, itu saja ironis gitu. Dan potensi penggunaan kewenangan penegak hukumnya, apa namanya, status yang sebagai penegak hukum, itu masih terus ada gitu. Sampai kemudian dia menjadi, apa namanya, sudah diadili gitu. Ya, kita tidak boleh juga ya. Atau jangan-jangan, Pak Bika. Sampai dia bersalah atau tidak nanti ketika diadili. Begitu, Mbak. Oke, ini kan juga Firly sedang mengajukan pra-peradilan. Apa jangan-jangan ini yang kemudian menjadi pertimbangan juga untuk tidak menahan Firly Bahuri? Ya, salah satu upaya seorang tersangka membela diri, itu ya itu tadi. Karena upaya paksa lain belum dilaksanakan, penangkapan, penahanan, penggeledahan sudah. Penyitaan juga mungkin sudah beberapa barang ada yang disita. Tetapi, statusnya sebagai tersangka, itu yang menurut saya yang sedang dipersoalkan dia di pra-peradilan. Bisa jadi, kepolisian itu juga mempertimbangkan itu. Artinya, bagaimana arah putusan pra-peradilan ini? Apakah akan mengabulkan permintaan papir di soal statusnya sebagai tersangka? Penetapan tersangkanya menjadi tidak sah, umpamanya. Nah, itu juga saya kira menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik kepolisian. Tetapi seharusnya menurut saya, ketika itu menjadi keunangan, apapun yang misalnya dilakukan saja, dikerjakan saja. Bahwa kemudian ada perintah pengadilan harus mengeluarkan, ya tinggal dijalankan kan gitu. Maksud saya, tidak ada konsekuensi yuridis atau kemungkinan digugat ganti rugi atau apa kalau ketika penegak hukum itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu, Mbak. Oke, baik-baik. Mas Praswat, terakhir Mas Praswat, saya tahu Anda sudah cukup optimis begitu bahwa kali ini Firly akan ditahan. Tetapi seandainya hari ini setelah pemeriksaan kedua tidak juga ditahan, apa yang bisa Anda nilai atau baca dari sikap kepolisian ini? Saya pikir ada dua jenis pendekatan ya, Mbak, ya. Ini kan mau ada peratilan. Jadi tanggal 12 itu mungkin selai. Itu bisa jadi, teman-teman pendamanya saya sedang kejar-mengejar persiapan bukti. Jadi pada saat proses penahanan nanti, itu kan 20, 30, 20, 40, 30, 30, 30, 120 hari. Ya. Untuk penahanannya itu bisa jadi mudah-mudahan nanti mereka tepat penahanan pertama 20 hari langsung limpah sehingga kemudian selaras dengan strategi untuk menggugurkan gugatan prapradilan. Prapradilan. Ya, dia bakal segera masuk ke dalam proses penuntutan. Jadi, gugatan prapradilan harus gugur ketika masuk ke dalam proses penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, ini ada berbagai macam strategi kalau di kami penyidik, Mbak. Jadi, tapi saya tetap optimis. 100 persen saya tetap optimis. Malam ini tetap. Kalaupun tidak, ini pasti ada pendekatan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada penahanan 20 hari pertama itu yang harus limpah untuk menggugurkan strategi pemenangan di prapradilan gitu, Mbak Sekia. Oke, baik. Kita akan tunggu begitu ya. Bagaimana kemudian dari pemeriksaan kedua ini apakah akan ditahan atau tidak? Kita akan lihat nanti. Terima kasih banyak Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, dan juga Pak Abdo Fikar Hajar pada Hukum Pidana sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang. Terima kasih.